Intro Halo semuanya, apa kabar dan selamat datang di AutoNet Max Akhirnya gias lagi Dan ada world premiere dari Hyundai adalah Hyundai Kereta Facelift Jadi ini adalah Hyundai yang dibuat di Indonesia di pabrik baru Hyundai Dan harganya 279 juta sampai 399 juta rupiah Nah mahal, tapi kita lihat dapat apa aja Karena mobil ini banyak yang menarik Cek video ini Pertama-tama kita mulai dari siapa sih kereta ini sebenarnya Kalau bicara ukuran atau kembaran Dia adalah kembaran dari Kia Sonet Dan Kia Sonet pernah kita bikin ada di sebelah sini Sekarang kereta Dia adalah sebuah crossover bermesin 1500cc Naturally aspirated Nggak pakai turbo, nggak pakai apa-apa Tapi nanti kita lihat ya Dan transmisinya juga CVT Tapi ini adalah crossover yang juga ada di India Dan sekarang versi faceliftnya world premiere di Indonesia Dari muka dia tuh agresif dan tajam banget Mirip sama kakaknya Hyundai Tucson Di sini ada lampu lampu Kayaknya entah LED DRL, entah LED positioning lamp Dan seperti mobil-mobil baru lainnya yang kalian juga tahu Lampu utamanya ada di sini Tapi tergantung varian apa yang kalian pilih Kalau tipe tertinggi seperti ini Dia dapat LED proyektor dan lampusannya ada di bawah Nah dibanding sama kereta model sebelumnya Kereta ini tuh kelihatan lebih nyatu sama darah Hyundai yang baru-baru Jadi kata mirip Tucson Dia benar-benar kelihatan Hyundai Meskipun dia dirakit buat pasar kayak ASEAN, India, dan lain-lain Dan kalau kita lihat ke samping Baru kelihatan kalau mobil ini punya warna two-tone Dan nggak cuma itu, dibalik spion tengahnya kita bisa lihat sebuah sensor atau kamera Bukti kalau mobil ini sudah punya Hyundai Smart Sense Dan untuk Hyundai kereta spek Indonesia Semua varian pakai pelet 17 inci Tapi beda desain Varian termahal seperti ini Dia pakai pelet two-tone Kalau yang lebih terjangkau pakai pelet single tone Bannya dia pakai ban Kumho ukuran 215-60 R17 Tadinya gue kira bakal pakai ban lokal Tapi ternyata Korea-Korea juga Untungnya dia masih pakai rem depan belakang Itu udah cakram Lumayan menarik ya Gue kira bakal di-cost down Tapi nggak bagus Dan kalau kalian pilih varian trend Kalian tuh bisa macam-macam kayak custom gitu Bodinya warna apa Atapnya warna apa Interior warna apa Dan teknologinya juga bisa di-custom Itu untuk varian trend Kalau varian prime seperti ini Nggak bisa di-custom Dan kalau kalian lihat disini ada roof rail Tapi ini cuma aksesoris doang Tidak berfungsi Karena ada tulisan Jangan dikasih beban Dia tidak kuat Nah baru sampai ke belakang sini Mulailah si kereta ini agak fall apart Antara depan sama belakangnya Depannya tajam Agresif Galak Belakangnya Kayak agak nggak nyambung sama depannya Bukan yang jelek Cuma emang nggak nyambung aja sama desain mukanya Ya kita lihat aja Ada spoiler Ada defogger Ada wiper Ada kamera parkir Cuma bentuk lampu remnya ini loh Bagus LED bagus Terus cuma karena bentuknya sama kayak yang lama Jadi nggak nyambung sama depannya Ada emblem prime disini Terus aksen silver Plastik Dan sensor parkir ya Begitulah Sekarang kita masuk aja ke dalam Iya Interior Hyundai kereta spek Indonesia Kita udah lihat interior ini sebelumnya Jadi kita pelajarin dulu Dan satu hal yang bisa gue simpulkan adalah Mobil ini feature-featurenya berkelas premium Tapi nuansanya itu nggak premium Biar gue jelasin Mulai dari nuansa yang kurang premium dulu ya Sebenernya Plastik disini tuh kayak Agak sedikit di bawah rata-rata Terus Aksen jahitannya agak techy sedikit gitu ya Desain speaker-nya juga Dan sebenernya kualitas pemasangan Atau fit dan finishing Masih lumayan baik Cuma bahannya aja yang sedikit agak kurang gitu Terus untuk setir Untungnya dia bisa tilt Dan teleskopik Ini bagus Sampai kedua trim tuh Dia Bagian atas tuh masih plastik Untungnya di bagian sikut pengemudi Dan penumpang Itu adalah lapisan kulit Tapi nggak tebal ya Kita masih bisa ngerasain kerasnya Terus lampu depan udah auto Tapi wiper-nya belum auto Sayangnya disitu Ada pedal shift Dan disini kita dapat Apa namanya Head unit dengan Sentuhan black piano Dan bagusnya Syukur lah Masih banyak tombol fisik Tapi Taktalnya mungkin nggak begitu premium ya Masih kurang Makanya tadi gue bilang Feature-nya premium Tapi nuansanya Nggak se-premium itu gitu loh Ya ini crossover normal gitu kan Dan seperti yang gue bilang tadi Dia kan udah punya Hyundai Smart Sense Dan disini gue bilang Kalau feature-feature tuh Lumayan premium dan berkelas Untuk sebuah crossover Seperti ini Contoh Dia ada lane following assist Dia ada cruise control Dia juga ada sensor Buat ngebaca garis Di markat jalan gitu kan Ini lumayan bagus Buat sebuah crossover sekelasnya Dan kalau kita lihat Di depan kita Persis di depan supir Kita dapat speedometer itu Yang full layar Dan bisa berubah-ubah Tergantung mode berkendaranya Apa aja Jadi Si Hyundai kereta ini Dia punya 4 mode berkendara Comfort Eco Smart Sport Nah Tapi sayangnya Karena kita nggak pegang kuncinya Kita nggak bisa tunjukin ke kalian Sekarang kita lanjut ke bagian AC-nya Dan untungnya Dia tidak pakai panel sentuh Dia masih tombol biasa Ada mode auto Tapi dia masih single zone Climate control Bisa buat Arah hembusannya bisa diatur Ini buat fan speed Sirkulasi udara Defogger depan belakang Dan buat matiin AC Display-nya ada disini Dan kalau kita turun ke bawah Ada 2 port USB Satu bisa buat koneksi ke head unit Satu lagi bisa buat nge-charge Dan mobil ini sudah bisa terkoneksi dengan smartphone Tapi Kita belum bisa melihat Apakah cuma koneksi biasa Atau bisa Apple CarPlay Dan Android Auto Kita lihat nanti ya Dan di tengahnya Ada 12V seperti biasa Dan ada juga wireless charging Nah ini lagi-lagi Feature premium Feature lainnya adalah Dia punya Kursi dengan Pendingin Jadi 2 kursi depan Ini bisa dikasih Pendingin gitu Kalau misalnya lagi panas Di Jakarta gitu kan Pencet ini Langsung adem Cuma Pengaturan kursinya Semuanya masih manual Ingat Tipe Prime ini Harganya 399 juta 399 juta Sama buat Hyundai kereta yang Prime ini Dia udah punya Tata suara bose Meskipun Kayaknya Desain speaker-nya itu Tidak representatif ya Atas kualitas suara bose Dan kalau kita lihat kesini Dia spion tengahnya Itu dia belum Auto dimming Jadi masih pakai cetek Cetek kan kayak begini Itu spion tengahnya Sekarang kita turun lagi Ke bagian bawah tengah Ada electronic parking brake Sama auto brake hold Dan ada 2 Ini ya Cup holder disini Dan untuk tipe Prime ini Dia punya ambient light Warna biru Kalau kita nyalain Mobilnya Ada disini Sama ada disini juga Dan ada juga di pintu Dan jok Seperti gue bilang tadi Meskipun manual Sudah ada pendingin Dan sudah lapis kulit Untuk tipe Prime ini Cuma kalau kita lihat Ke bagian atas lagi Ini mikrofonnya Agak nongol Dan mengganggu Nah sama kalau kita mundur lagi Disini ada console box Yang luasnya standar Masih cukup buat Naruh dompet HP Masker Atau hand sanitizer Terus lagi-lagi Kita kembali ke atas Ini switch Buat buka panoramik Sunroofnya Turun lagi Kita dapet Laci yang sebenarnya Karena gak damping Tapi untungnya Dia masih lumayan Standar lah Kapasitasnya Dan bagusnya Si kereta ini Dia punya Laci dengan pendingin Jadi misalnya Kita beli minuman yang dingin-dingin Apalah misalnya Soda Kep Kopi Kep Taruh disini Terus buka switchnya Adamnya bakal bertahan Lebih lama Bisa buat ngademin Hati yang panas Gak ya Nah terus Lagi-lagi keanehan Kayak nuansanya Gak premium Tapi fitur premium Itu bisa kita lihat Di visernya Visernya lumayan tebel Tapi anehnya Cuma bagian penumpang Yang kacanya Dikasih cover Bagian pengemudi Gak dikasih Kenapa ya Dan untuk kedua Penumpang depan Itu sabuk pengamannya Bisa diatur Tinggi atau rendahnya Jadi Sekesan pertama Melihat Hyundai kereta ini Dari dalam adalah Seperti gue bilang tadi Fitur-fiturnya Itu premium Kayak ini Touchscreen Terus wireless charging Koneksi smartphone Drive mode Traction mode Rem tangan elektronik Terus Ambient light Terus Jok pendingin Tapi nuansa dari bahan-bahan Dan lainnya tuh kayak Bisa lebih baik lagi Mungkin buat ke depannya ya Sekarang ke belakang yuk Masuk ke belakang Hyundai kereta Ini depan udah posisinya Tidak gue sendiri Tinggi gue 178 Karena mobil ini Salah satu desainnya tuh Disesuaikan dengan pasar India Biasanya spacenya Bagus Dan terbukti Sekali lagi tinggi gue 178 Ruang kepala masih bagus Ini masih ada space Ruang dengkul Amat bagus Dan gue bisa masukin kaki gue Ke kolong jok depan Dan Ini ada armrest ya Ada kapolder Dan bagusnya Nggak ngondoy Kayak Honda Gitu kan Ada AC belakang Dan disini ada item-item Gue curiga ini display Buat AC penumpang belakang ya Tapi cuma bisa di Atur Arah Kipasnya Ada satu port charger Ada satu lagi ya Ada satu kantong kecil disini Kantong disini Disini lagi Dan Seperti tadi kita bilang Atap panoramik yang Sangat besar Ada lagi speaker bose di belakang Dan ada kantong lagi di pintunya Ya paling Kalau misalnya di belakang Memang nggak Sebanyak itu mainannya Apalagi dibanding yang depan Tapi Cukup oke sih Oke lah Depan udah Belakang udah Sekarang bagasinya Dan karena mobil ini Desainnya nggak aneh-aneh Dengan atap menukik Atau apalah itu Dia punya bibir bagasi Yang kotak dan lebar Mungkin ini agak sedikit tinggi Tapi masih dalam tahap yang Atau tingkat yang wajar Buat sebuah Bibir bagasi Ini Dia spesies lumayan luas Ada kantong di kanan kiri Dan kalau kita buka Kita dapat Bahan serep Full size Meskipun masih pelek kaleng Dan kalau misalnya masih kurang Kita bisa lipat Jok belakangnya Jadi gede banget Seperti ini Nah sekarang kita kepoin Mesinnya Hindai kereta Dia pakai mesin 1500cc 4 silinder Nggak pakai turbo Nggak pakai apa-apa Dan ini mesin Smart Stream G Ini mesin yang sama dengan Kia Sonet Tenaganya 115 PS Torsinya 143,8 Nm Penggerak roda depan Pilihan gearboxnya Ada CVT Atau Hyundai dan Kia Bilang IVT Atau manual 6 percepetan 6 percepetan Jarang-jarang ya Cuma Dicet tapi Nggak di cover Nggak di cover juga Ya gitu deh Ya jadi apa kesimpulan Soal Hyundai kereta ini Well Jujur perasaan gue Masih agak campur aduk Karena seperti gue bilang Di satu sisi Dia bisa menawarkan Feature-feature yang premium Lampu depan LED Terus lampu belakang juga LED Panoramic sunroof Jok pendingin Koneksi smartphone Wireless charger Dan Hyundai Smart Sense Itu semua adalah paket yang bagus Tidak diragukan lagi Cuma Dia tuh Luansanya masih kurang premium Buat sebuah mobil yang Harganya bisa mencapai 399 juta Atau 400 juta Misalnya dengan Dashboard plastik Terus desainnya Agak kurang nyambung Sana-sini Terus Ya Pemilihan warnanya terutama Tapi Itu semua mungkin Harus kita lihat Saat kita mencobanya Nanti di jalanan Apakah mungkin Impresinya akan berbeda Atau tidak Jangan lupa jempolnya Jangan lupa komentarnya Dan jangan lupa subscribe Dadah Toprak kita Sampai jumpa di video selanjutnya